Intro Pursa QSB Losfab 100W Ini Pursa Sigil Batre Pertama kali yang kurasain waktu megang ini Mood kokoh dan Berat Sumpah ini Sama juga sama yang dual baterai Kalau dipegang Beratnya itu sama Karena ini banyak dari besinya Dan yang paling besar sih ini Sebenernya ini kan Mod kit tank ya Kalau kalian pakai yang Tanknya Kalian harus ganti ini Jadi ada tambahan tank Dan ini buat RDA Kalau yang ini buat RDA Jadi kalau kalian Mau pakai RDA Kalian pasang ini Kalau pakai tank pakai satunya Kalau yang satunya itu Ada buat airflow nya Jadi kalau gak dipasangin ini gak bisa Gak bisa dipasangin langsung Jadi harus ada Ininya Kalau kalian mau pakai tank lain Mungkin bisa jadi Pakai Tinggal masukin sini Nah ini bahannya sih Berat banget Mungkin Karena banyak yang dari besi ya Jadinya agak berat Disini ada kayak kulit Tapi bukan kulit asli Kulit-kulitan Dan yang Sebelas ini atom Karena disini ada LCD Tombol bottom firing Dan bottom up Bottom down Dan ini buat milih Dan ini ada USB type C Dan tempat baterai nya Dapat pinjaman ini guys Thank you buat Ini udah pinjaman Ini yang disarankin dari Manual book nya ini Di baterai yang 21700 Tapi kalau kalian mau pakai Yang biasa kayak gini pun Gak masalah Karena udah dikasih Tambahnya dari sana Kayak gini Jadi gak masalah Kalau mau pakai baterai biasa pun Bisa Dan disini ada 5 mode firing Oke Lock atomizer Gak ada Automizer nya Kita pasangin dulu Bentar Nah Cobain dulu Watt nya Dari berapa Seperti biasa Dari 5 Ke 100 Watt Dan ada mode firing nya Soft Normal Dan hard Tantar Cobain aja Semua Sampai Ke 100 Kita cobain Ke 80 Aja dulu Ini cokobo Enak sih Cok Aku belum pernah Coba yang coklat Dan baru kali ini Dan Rasanya Enak Yang aku rasain Gak kalah Dari Dual Petra Sama-sama Angkat Rasanya pun Gak jauh beda Sama Pakai Hotchick Ataupun Pakai DovePo Jadi Soft Kita pakai normal Dulu Sedikit berbeda Kita naikin lagi Ke Hard Gak begitu Ngaruh sih Tapi menurutku Ada bedanya Tapi gak yang Signifikan Tapi yang aku Salutin dari ini Beneran Loh Gak kalah Firingnya Gak kalah sama Yang dual battery Sama-sama Kuatnya Angkat Anjir Sorry Jadi kalau kalian Mau pakai tanknya Kalian tadi Harus nambahin Ntar aku kasih gambarnya Itu buat air flow tanknya Seperti itu Jadi kalau mau Nyopet Ini ada dua tombol Ini sama ini Diteken barengan Ntar lepas Nah Ini kan udah pasang Kalau diteket barengan Gini Hati-hati Di Pegang aja Ntar takutnya Loncat Jatuh Terus lecet Kalau mau pasang Tinggal dipencet Barengan Agak susah sih Cocok Nah Gak sih Ya Oh ternyata Bisa diubah Screennya Oh Bigness Kita bisa Dari yang terang banget Ke yang Paling redup Biar gak ngirit Eh biar gak buruk Baterai Terus disini Ada atomizer Oh Disini ada Keterangan Berapa Ohm 0,19 Dapatnya Weh Belum kupasang Dengan Lupa Ada user Ada 1-3 Tinggal kalian Mau nyimpen Jadi gak usah Kalau mau ganti-ganti RDA Bisa disimpen Disitu Ini ada reset Sama keterangan Versi 1.1 B B Plus Vap Dan Sudah sih Itu aja Ada puff Ada hard Normal Dan soft Oh disini Warna biru Sama warna Orang Buat Ganti warna Ada fireman Ada fireman Ada bypass Voltage VPC Ni Ti Complete sih Menurut Menurut aku sih Ini Single Baterai Yang Gak kalah Firingnya Sama Yang dual Seriusan Kalau dirasain Dari Firingnya Waktu kita Puff Enak Jadi ini Aku mau kasih Lihat Firingnya Untuk Soft Hard Dan normal Coba Tetes dulu Ini Soft Di 80 Watt 1 2 3 Kayak gitu Lalu Aku ganti Di Oh bentar Di Normal Ini Normal 1 2 3 Tetes dulu Lalu Ini Di Hard Bedanya Enggak Terlalu Menurutku Enggak Terlalu Jauh Tapi Seriusan Ini Angkat Banget Enggak Enggak Kayak Single Baterai Yang Loyo Jadi Kalau menurutku Ini Recommended Dari Bahannya Dari bahannya Kokoh Kuat Ini Kalau Buat Ngelempar Maling Mati Sumpah Kena Palah Mati Sumpah Ini Berat Asli Ya Bong Kalau Dari Segi Firing Firingnya Menurutku Oke Oke Gak Ada Masalah Kalau Kalian Habis Ke Apa Kedual Baterai Maka Single Baterai Pakai Ini Gak Yang Terlalu Kerasa Buat Loyo Di Firing Nya Si Kuat Nadinya Serius Karena Kebanyakan Yang Ngomong Kalau Pakai Single Baterai Ah Mending Double Baterai Single Baterai Loyo Disini Menurutku Enak Enak Aja Kalau Baterainya Bagus Baterainya Masih Full Ini 73% Dan Enak Sudah Sih Gitu Aja Menurutku Cok Rekomen Sih Menurut Aku Ini Dari Single Baterai Kalau Mau Di Adu Firing Boleh Mungkin Sama Adik Si Telema Kue Solo Jadi Menurut Aku Kalau Kalian Mau Pindah Dari Dual Baterai Ke Single Baterai Mau Nyobain Ini Boleh Sih Menurut Aku Enggak Yang Don Don Baut Kalau Kalian Kerasain Firing Karena Kebanyakan Yang Ngomong Kalau Dari Jual Baterai Ke Single Baterai Mesti Bilang Loyo Kalau Ini Menurutku Ngangkat Dari Segi Rasa Fliver Terus Buat Kemarin Ini Kan Pnye Temanku Dan Dia Selalu Pakai Nick 6 Dan Dari Sekit Nikotin Nya Juga Ngangkat Garuk Di Tenggorokan Jadi Kalau Kalian Mau Nyobain Single Baterai Boleh Dicoba Dari Lost Vap Dan Dijamin Kokoh Kalau Kalian Emosian Mau Banting Banting Kayaknya Ini Kuat Mau Dicoba Banting Punya Orang Thank you Yang Udah Mau Nonton Jangan Lupa Subscribe Like See you The Next Video Keep Smart Vaping Thank you Guys